Beralih ke info lain yang pemirsa Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri haul ke-133 almarhum K.I. Haji Abdul Karim di Pondok Pesantren Pompes Sembilangan Keramat Jalan Sembilangan Tungsi Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Madura, Jawa Timur pada Minggu 27 Januari 2019 Calon Wakil Presiden nomor urut 02 ini disambut hangat oleh pengasuh Pondok Pesantren Sembilangan K.I. Haji Muhammad Sofwan serta tokoh-tokoh ulama Madura lainnya Sandiaga mengungkapkan acara haul tersebut mengingatkan pada perjuangan pendiri pesantren dalam memberikan pendidikan dan menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar Menurutnya negara ini banyak berhutang pada pesantren dengan para ulama dan para santri Menurut Sandiaga acara-acara seperti ini menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar Dengan jarak 500 meter dari pesantren banyak pedagang kaki lima menjajakan dagangannya Dari kuliner, baju muslim, bahkan mainan anak-anak Dalam kunjungan tersebut Sandi juga meminta para santri untuk melek usaha Menurutnya para santri jika diberi kejuruan untuk diberikan pelatihan Pendampingan dan permodalan bisa menciptakan lapangan kerja Pesantren bukan hanya pusat pendidikan tetapi juga pusat pelatihan entrepreneurship bagi para santri